Lembah Tiga Malaikat Jilid Tiga Belas Buyung Im Seng segera menampakkan diri dari balik selimut, setelah memandang sekejap ke arah Siautin, katanya, letakkan saja di situ, kau boleh pergi. Siautin tertawa, katanya lagi, perlukan kulayani dirimu untuk berpakaian tak perlu, tak perlu jawab Buyung Im Seng dengan gelisah, aku bisa melakukannya sendiri, harap Nona mengundurkan diri lebih dahulu. Apakah kau takut aku melihat badanmu? Aiii, padahal setelah mabuk semalam akulah yang melepas pakaian dan sepatumu, aku pula yang membimbingmu naik keranjang. Buyung Im Seng menjadi tertegun setelah mendengar ucapan tersebut, katanya kemudian, waktu itu aku sedang mabuk hebat dan tidak sadarkan diri, tentu saja aku pun apa boleh buat, tapi sekarang. Siautin segera tertawa cekikikan, kau takut malu bukan? Kalau begitu aku akan memejamkan mataku, katanya. Selesai berkata dia benar-benar menutupi matanya dengan tangan, lalu membalikkan badan dan berdiri menghadap ke dinding. Melihat itu, Buyung Im Seng lantas berpikir, usia budak ini paling banyak cuma 5-16 tahunan, masih polos dan kekanak-kanakan, kalau dia enggan keluar, aku pun dibuat apa boleh buat. Yaa, tak perlu membuang waktu lagi, berpikir sampai di situ, dia lantas bangun berdiri dan buru-buru berpakaian. Pakaian itu adalah sebuah pakaian baru yang dibuat oleh orang Lijipang, warna biru langit dan indah sekali. Sudah selesai terdengar Siautin bertanya dengan suara yang amat lembut. Sudah selesai. Siautin segera menurunkan tangannya dan berpaling, setelah memperhatikan sekejap wajah Buyung Im Seng, ujarnya sambil tertawa, pakaian ini sangat indah. Hanya pakaiannya saja yang indah tanya Buyung Im Seng tersenyum. Siautin segera tertawa cekikikan, tentu saja orangnya lebih bagus daripada pakaiannya. Siautin bisik Buyung Im Seng kemudian, aku ingin menanyakan satu hal kepadamu, bersediakah kau untuk memberitahukan kepadaku? Itu mah tergantung pada pertanyaan apa yang hendak kau tanyakan. Buyung Im Seng tertawa hambar, katanya. Apakah kedudukan nona kuik soatkun di dalam perkumpulan Lijipang kalian? Tiba-tiba Siautin menarik kembali senyumannya di tatapnya wajah Buyung Im Seng lekat-lekat, kemudian balik bertanya. Dia tidak mengatakannya kepadamu tidak. Lebih baik kau tanyakan sendiri kepadanya kau tak berani mengatakannya. Ternyata Siautin cukup jujur, sahutnya sambil mengangguk. Yee-aa, benar, aku tak berani untuk mengatakannya. Kalau begitu, kedudukannya di dalam perkumpulan Lijipang tinggi sekali. Siautin segera menunjukkan sikap serba salah, setelah termenung beberapa saat katanya. Yee-aa, dia memang mempunyai kedudukan yang tinggi sekali. Buyung Im Seng lantas berpikir. Benar-benar lihai, aku harus berusaha keras untuk mengorek keterangan dari mulutnya. Berpikir demikian dia pun lantas berkata. Bagaimanakah kedudukannya bila dibandingkan dengan pangcu kalian? Aku, aku tidak tahu. Siautin menggelengkan kepalanya berulang kali. Tiba-tiba terdengar kuik soat kun tertawa terkekeh-kekeh, kemudian berkata. Kongcu, dia masih suci dan polos, bila kau memaksanya lebih lanjut, ia pasti akan menangis. Tirai disingkap orang, pelan-pelan kuik soat kun berjalan masuk ke dalam. Buyung Im Seng tertawa hambar, katanya. Kau sudah berdiri cukup lama di luar pintu bukan? Ya, sudah datang sesaat sebelumnya, sebenarnya aku hendak menanyakan dirimu akan sesuatu, tapi aku tidak berniat untuk menyadap pembicaraanmu. Buyung Im Seng segera mengalihkan pembicaraannya ke soal lain, katanya kemudian, sekarang aku boleh pergi bukan? Kongcu hendak kemana pergi mencari Biao Hoa Lengcu. Kongcu telah menurunkan perintah untuk melacaki jejak Biao Hoa Lengcu, hingga kini belum ada kabar yang masuk, kami telah mempersiapkan santapan siang buat Kongcu, silahkan bersantap dulu sambil menunggu kabar, setelah mendapat kabar nanti, Kongcu baru berangkat. Sampai kapan baru ada kabar? Paling cepat 1-2 jam, paling lambat kentongan kedua malam nanti Kongcu sudah dapat melanjutkan perjalanan. Setelah mabuk semalam, aku merasa perut masih kenyang, enggan rasanya untuk bersantap lagi. Kalau begitu, silahkan Kongcu beristirahat sebentar, kemudian baru bersantap, Buyung Im Seng tertawa hambar. Soal makan mah tak perlu, tapi sebelum mendapat kabar sekalipun aku ingin pergi juga tak bisa pergi, mumpung ada kesempatan, aku ingin bersemedi sebentar. Kuik Soat Kun tampak agak tertegun setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian. Kenapa sih kau? Aku baik sekali. Walaupun Kongcu pandai berlagak namun jangan harap bisa meloloskan diri dari ketajaman mataku, aku lihat Kongcu mempunyai sesuatu persoalan yang tak menyenangkan hatimu. Bagian ke-19 Setelah rahasia hatinya dibongkar oleh Kuik Soat Kun, Buyung Im Seng tak menyangka lagi setelah tertawa hambar katanya. Ya, aku memang mempunyai perasaan tersebut, tidak puas terhadap diriku. Kau bukan Pangcu, tentu saja tak bisa mengambil keputusan, seandainya aku tak puas, maka hal ini hanya bisa ditujukan kepada Pangcu kalian. Dapatkah Kongcu mengungkapkan persoalan yang sebenarnya sehingga menimbulkan ketidakpuasan hatimu? Buyung Im Seng menjadi tertegun, kemudian katanya. Aku tak bisa mengatakan keseluruhannya, aku hanya merasakan perasaan seperti diperalat dan dibodohi orang. Kuik Soat Kun menghala napas panjang, lalu katanya. Kongcu jangan banyak curiga, kau telah mencurikan kitab ilmu pedang buat kami, atas jasamu itu segenap anggota perkumpulan kami merasa amat berterima kasih sekali, apa yang kami lakukan semua ini atas dasar perintah Pangcu, suatu ketika bila Kongcu ada urusan, maka setiap anggota Liji Pang kami pasti akan membantu Kongcu dengan sepenuh tenaga. Ya, kedengarannya memang menarik sekali, kata Buyung Im Seng tertawa hambar. AII tampaknya kesalahpahaman Kongcu terhadap kami semakin besar, tidak, aku mendapat pesan dari Pangcu kalian untuk melakukan suatu tugas, beruntung sekali aku dapat melaksanakannya secara baik, bagaimana selanjutnya aku pun tak ingin banyak bertanya lagi. Setelah berkata dia lantas memejamkan matanya dan duduk bersemedi, lalu mengatur napasnya dengan pelan. Walaupun ia tak menitahkan untuk mengusir tamu, tapi sikap tersebut tak berbeda dengan mengusir tamu. Memandang Buyung Im Seng yang sedang duduk bersemedi, tiba-tiba Kwik Soat Kun merasa kehormatannya tersinggung, dari malu dia sampai gusar, mendadak terlintas hawa membunuh di atas wajahnya, pelan-pelan dia mengangkat telapak tangan kanannya ke tengah udara. Asal serangan ini dilepaskan, dalam keadaan bersiap sedia begini, niscaya Buyung Im Seng akan tewas di ujung telapak tangan Kwik Soat Kun. Ketika ujung telapak tangan Kwik Soat Kun sudah mendekati jalan darah Tian Leng Hiat di ubun-ubun Buyung Im Seng, mendadak ia menarik kembali serangannya dan menghela napas, kemudian pelan-pelan mengundurkan diri dari sana. Sementara itu Buyung Im Seng membutuhkan waktu hampir satu jam lamanya untuk mengatur pernapasannya. Menanti dia selesai melatih diri dan membuka kembali matanya, tampaklah N.I.O. Hang Leng dengan pakaiannya yang putih bagaikan salju itu berdiri di depan pintu. Agaknya Buyung Im Seng tidak percaya dengan kenyataan yang berada di depan mata, dia mengucek matanya berulang kali, ternyata tidak salah, itulah N.I.O. Hang Leng. Tak terlukiskan rasa kaget dan girang yang berkecambuk dalam benak pemuda ini, sambil melompat turun dari atas ranjang, katanya. Benarkah kau? Bagaimana caranya kau bisa menemukan tempat ini? N.I.O. Hang Leng mendesis lirih, tiba-tiba ia menubruk ke dalam pelukan Buyung Im Seng. Dengan cepat Buyung Im Seng merentangkan tangannya untuk menyambut kedatangan tubuh N.I.O. Hang Leng, kedua orang itu segera berpelukan dengan mesanya. Semenjak dilahirkan N.I.O. Hang Leng belum pernah dipeluk orang lelaki, saking emosinya dia sampai merasakan sekujur badannya gemetar sangat keras. Buyung Im Seng sendiri pun merasakan dorongan emosi yang tak bisa dibendung, tangan dan kakinya tanpa terasa gemetar keras. Setelah berpelukan beberapa saat lamanya, pelan-pelan N.I.O. Hang Leng mendengarkan kepalanya sambil berkata, Toh aku, entah mengapa, aku selalu terbayang-bayang akan dirimu. Buyung Im Seng menghela nafas panjang, dia ingin berbicara tapi niat itu lalu diurungkan. Entah mengapa, tiba-tiba N.I.O. Hang Leng mengucurkan air matanya dengan amat deras. Hai, kenapa kau menangis? Buyung Im Seng segera menegur dengan perasaan kaget. Aku tidak tahu, aku hanya ingin menangis dengan sepuasnya, apakah aku telah menyalahi dirimu? Hal ini sama sekali tiada hubungannya dengan dirimu, aku hanya merasa hatiku amat sedih dan tak terkendalikan, aku pun merasa gembira sehingga tak tahan aku ingin menangis sepuas-puasnya. Lantas mengapa kau menangis? Entahlah aku tak dapat mengatakannya, aku hanya merasa hatiku amat kesal, asal dapat terlampiaskan keluar, aku baru merasakan hatiku menjadi legat, i.e. selama beberapa hari ini, aku pun merasakan hatiku tidak tentram, seringkali merindukan dirimu. Tiba-tiba N. Y. O. Hang Leng tersenyum. Benarkah itu dia bertanya? Tentu saja benar. N. Y. O. Hang Leng menyekai rematanya dengan ujung baju, lalu berkata, Baikah sikap orang-orang Li Jipang kepadamu? Buyung Im Seng tertawa hambar. Secara terang-terangan atau secara diam-diam mereka selalu membantu diriku, tak ada salahnya jika aku pun membantu mereka satu kali. Aku tak menyalahkan dirimu, aku hanya ingin tahu, Baikah sikap dia kepadamu? Buyung Im Seng termenung dan berpikir sebentar, lalu sahutnya. Sikap mereka kepadaku baik sekali. Kalau begitu betul sudah, ternyata mereka tidak membohongi aku. Buyung Im Seng tertawa hambar, tanyanya. Jadi kau sudah berjumpa dengan orang-orang Li Jipang, siapa yang kau temui? Seorang nona sikwik, dia beritahu kepadaku bahwa semalam kau mabuk berat, dia selalu melayani kau sebagai seorang tamu yang terhormat. Oha, rupanya begitu. N. Y. O. Hang Leng tertawa, lalu katanya. Berbicara bagi kaum lelaki seperti kalian, tempat ini boleh dibilang sebagai tempat yang nyaman dan hangat, apalagi anggota Li Jipang rata-rata cantik jelita. Hei, kau sudah melantur sampai kemana tukas Buyung Im Seng? Apakah kau takut aku menjadi marah? Ujar N. Y. O. Hang Leng sambil tertawa, padahal aku merasa gembira sekali, bila setiap perempuan yang berada di dunia ini menyukai dirimu, hal ini membuktikan bila pandangan dan pilihanku tidak salah. Setelah sering bergaul dengan wanita, lama-kelamaan kulit muka Buyung Im Seng menjadi jauh lebih tebal, dia lantas tersenyum seraya menggoda. Kau benar-benar tidak cemburu? N. Y. O. Hang Leng menggeleng. Aku tak akan cemburu, tapi aku pun tak akan membiarkan mereka terlalu rapat bergaul denganmu, aku hanya memberi kesempatan kepada mereka untuk memandangi saja dirimu. Dengan pembicaraan yang berlangsung santai ini, tanpa terasa hubungan kedua orang itu pun menjadi lebih pendek banyak. Buyung Im Seng lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, ujarnya, berapa banyak anggota Liji Pang yang telah kau lukai? Ehem, memangnya kau sakit hati ya? Bukan sakit hati, aku cuma merasa dalam keadaan begini, apalagi kita sedang memusatkan semua tenaga dan pikiran untuk menghadapi Sam Sengbun, agaknya tak usah kita bermusuhan dengan Liji Pang, toh hal ini hanya merugikan kita. Saja. Memangnya kau anggap aku ini bodoh? Aku dengar kau telah melukai orang Liji Pang, apakah kesemuanya ini tidak benar? Benar sih benar, cuma aku hanya melukai urat nadinya saja, dan lagi caraku bertindak pun sangat berhati-hati, asal mereka dapat beristirahat dalam waktu yang cukup, tanpa obat pun mereka dapat pulih kembali kesehatannya seperti sediakala, mungkin Pang Cu dari Liji Pang memahami tindakanku itu, maka mereka sama sekali tidak mencari kesulitan kepada diriku, mereka selalu berusaha menghindari dirimu. Kenapa mungkin lantaran ilmu silat yang kau miliki sangat liai, maka mereka rada takut kepadamu. Kenapa tidak kau katakan, lantaran mereka membutuhkan kau, maka jadinya enggan bentrok dengan kugoda N.Y.O. Hang Leng sambil tertawa cekikikan. Kedengarannya apa seperti lelucon dalam kenyataan memang begitu kejadiannya, nama besar Biao Hoa Leng Chu telah menggetarkan seluruh dunia persilatan. Sungguhkah perkataanmu itu masa kau tak tahu? Dengan wajah serius N.Y.O. Hang Leng berkata, Bila orang lain yang memujiku, menyanjung diriku, aku tak pernah memikirkannya di hati, dengan perguruan besar yang ada dalam dunia persilatan dewasa ini pun tak dendam ke sumat, tentu saja aku pun tak perlu bermusuhan dengan Sam Sengbun atau Liji Pang. Aku tahu, kau bersikap demikian karena aku. N.Y.O. Hang Leng kembali menghela nafas. Dulu memang aku mempunyai banyak kejelekan, seperti aku mempunyai sifat kebersihan, asal benda yang sudah disentuh orang lain. Aku selalu merasa benda itu sangat kotor, entah dengan siapapun, aku enggan bersentuhan badan. Ditatapnya wajah Puyung Im Seng dengan penuh perasaan cinta dan kasih sayang, kemudian melanjutkan. Tapi semenjak berjumpa dengan kau, aku mulai merubah diriku. Kenapa? Bukankah hal ini malah menyiksa dirimu? Sebab aku harus belajar untuk menyesuaikan diri dengan dirimu, A.I.I.I.I. Seandainya aku tidak merubah semua penyakitku itu, bagaimana mungkin bisa bergaul dan hidup bersamamu? Tiba-tiba ia mengerutkan dahinya, kemudian menambahkan. Hanya beberapa hari tak bersua, tampaknya kau sedikit berubah. Di mana letak perubahan itu tanya Puyung Im Seng keheranan. Kau berubah menjadi lebih berani, kemudian sambil menutupi bibirnya sambil ketawa, sambungnya. Kau pun jauh lebih nakal daripada dulu. Kontan saja paras muka Puyung Im Seng berubah hebat, dia lantas terbungkam dalam seribu bahasa. N.Y.O. Hang Leng menghela nafas panjang, katanya lagi. Mengapa tidak berbicara? Apakah lagi marah kepadaku? Buyung Im Seng mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah N.Y.O. Hang Leng, kemudian sahutnya. Aku mana berani marah? Kalau kau tidak marah mengapa tidak berbicara? Aku hanya merasa bahwa ucapanmu itu benar, dalam beberapa hari ini aku memang benar-benar telah berubah. Berubah menjadi baik, atau berubah jelek? Berubah metuk keranjang dan suka menggoda perempuan. Kalau toh sudah tahu kesalahannya, lain kali jangan dilanggar lagi. Kemudian setelah membereskan rambutnya yang panjang, dia melanjutkan. Apalah yang ku katakan tak perlu kau masukkan ke dalam hati, aku tak lebih hanya bergurau saja. Aku tahu, kau tak lebih hanya memperingatkan diriku, cuma aku heran mengapa aku bisa kehilangan ketenangan serta ketetapan hatiku. Tiba-tiba Tirai disingkap, dan Xiaotin pelan-pelan berjalan masuk ke dalam, setelah memberi hormat katanya. Kongcu, Nona, perjamuan telah dipersiapkan, dipersilahkan kalian berdua untuk menghadirinya. Buyung Im Seng segera berpaling dan memandang sekejap ke arah N.Y.O. Hang Leng, kemudian tanyanya. Bagaimana kalau kita makan sedikit lebih dulu sebelum berangkat? Tiba-tiba sikap N.Y.O. Hang Leng berubah menjadi lebih lembut dan halus, sahutnya lirih. Terserah kepadamu. Aku yang harus mengambil keputusan tanya Buyung Im Seng keheranan. Betul, bila seorang gadis sedang berada bersama dengan seorang lelaki, jika si gadis yang harus mengambil keputusan, bukankah Seng pria akan merasa sedih sekali? Buyung Im Seng tersenyum, katanya kemudian, sedari kapan sih kau berubah menjadi begini lembut? Sedari tadi sedari tadi? Ya, sedari aku melihat kau tertunduk tanpa berbicara, hatiku merasa sedih sekali. Urusan itu tak menyangkut kau, tak usah banyak curiga. Aku tahu, kau tak akan menyalahkan aku, cuma aku merasa tidak seharusnya bersikap terlalu menyolok terhadap orang lain. Buyung Im Seng manggut-manggut, katanya, menyembunyikan diri memang agak baik, juga lebih gampang bergaul dengan orang lain. Kalau dengan orang lain aku tak ambil peduli, tapi terhadap kau aku merasa takut apabila kau menjadi marah, kata N.I.O. Hang Leng Seraya menggelengkan kepalanya berulang kali. Siowtin sudah menunggu lama sekali di situ, melihat kedua orang itu hanya berbincang-bincang sendiri seakan-akan telah melupakan dirinya, tak tahan dia lantas berkata. Hei, aku datang untuk mengundang kalian pergi maka N.I.O. Ucap Buyung Im Seng setelah melirik Siowtin sekejap, apakah Pang Cu kalian sudah datang? Siowtin segera menggeleng. Belum, cuma ada N.I.O. Hang Leng mengalihkan sinar matanya ke wajah Siowtin, kemudian tanyanya. Seandainya ku bawa kau pergi, bersediakah kau mengikuti diriku? Membawa aku pergi? Pergi kemana? N.I.O. Hang Leng melirik sekejap ke arah Buyung Im Seng, lalu sahuknya sambil tertawa, dia tidak pernah memberitahukan kepadaku, tapi aku tahu dia amat menyukai dirimu, maka ku ajak kau pergi untuk merawat dirinya. Urusan sebesar itu ternyata diucapkan olehnya dengan nada yang santai, seakan-akan suatu pembicaraan rutin saja. Siowtin menjadi tertegun, santai betul perkataanmu itu, katanya, ketahuilah, peraturan perkumpulan kami amat ketat, mana boleh aku pergi datang semau hati sendiri? Itu mah tidak menjadi soal, aku hanya ingin bertanya kepadamu, bersedia atau tidak? Buyung Im Seng mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian timbrungnya dari samping, Nona Hang Leng jangan bergurau yang bukan-bukan. Urusan di antara kami orang-orang perempuan, lebih baik jangan kau urusi, tukas N.I.O. Hang Leng. Sorot matanya segera dialihkan ke wajah Siowtin, kemudian sambungnya lebih jauh. Beritahu saja kepadaku, bersedia atau tidak, soal selanjutnya tak perlu kau campuri. Siowtin tertawa hambar dengan perasaan serba salah, katanya kemudian, aku tidak tahu, lebih baik kau bicarakan sendiri dengan pangcuk kami. Mendadak sambil merendahkan suaranya dia melanjutkan. Sekalipun aku bersedia, juga tak berani ku katakan keluar. N.I.O. Hang Leng segera mengangguk. Aku sudah mengerti, mari kita pergi makan. Mendadak dia berubah menjadi amat berani, sambil menggandeng tangan Buyung Im Seng dia lantas beranjak keluar. Nona Hang, di luar banyak orang, bisik Buyung Im Seng. Aku tahu, tukas N.I.O. Hang Leng, apa yang kau takuti? Aku seorang gadis saja tidak takut, setelah tertawa manis, selanjutnya. Nama kecilku adalah Hang Ji, lain kali kau memanggil aku dengan nama kecilku saja, mau bukan? Aku khawatir hal ini kurang begitu baik. Orang lain memanggilku sebagai Nona N.I.O., mengapa kau harus meniru orang lain dengan menggunakan panggilan yang sama? Xiao Ting yang mengikuti di belakang mereka dapat mengikuti pembicaraan tersebut dengan cepat, diam-diam ia tertawa geli. Sementara itu ia sudah melangkah masuk ke ruang tengah. Tampak quick soat kun dengan memimpin 12 orang gadis berpakaian ringkas menyambut kedatangan mereka di luar ruangan. Saat itu N.I.O. Hang Leng baru melepaskan tangan kiri Buyung Im Seng, kemudian katanya. Kami akan mengganggu Nona. Buyung Kong Chu telah membantu perkumpulan Liji Pang kami, mulai dari Pang Chu sampai segenap anggota perkumpulan kami merasa berterima kasih kepadanya. Terhadap N.I.O. pun sudah lama kami merasa kagum serta menaruh hormat. Sudah sewajarnya bila kami memberi pelajaran yang sebaik-baiknya untuk kalian, ah-ah-ah, kau terlalu sungkan, kata N.I.O. Hang Leng, terhadap keberhasilan perkumpulan kalian serta ketajaman pendengaran dari kalian, aku pun merasa kagum sekali, cuma sayang kami belum sempat untuk bersuad dengan Pang Chu kalian. Sudah lama sekali Pang Chu kami menaruh perasaan kagum terhadap Nona, siapa tahu dalam beberapa waktu belakangan ini dia akan menyambangi diri Nona. Jejakku tak menentu, tempat tinggalku tak tetap, kemana dia akan datang mengunjungiku? Soal itu mah belum menyusahkan perkumpulan Liji Pang kami sehut kuik soat kun. Ah-ah-ah, betul, aku lupa kalau metu-metu kalian tersebar sampai di seantro jagad, setiap urusan yang terjadi di seantro jagad, setiap urusan yang terjadi dalam dunia persilatan memang sukar mengelabdoi partai kalian. Kuik soat kun tersenyum. Kau terlalu memuji katanya. Nona Kuik, aku ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu, bersediakah Nona untuk menjawabnya? Ini tergantung persoalan apakah yang sedang ditanyakan, asal aku tahu, sudah barang tentu akanku sampaikan kepadamu. Selama Pang Chu tak ada di sini entah siapakah yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Tentu saja Siau Moai, bila Nona ada suatu persoalan silahkan saja kau sampaikan. N.Y.O. Hang Leng berpaling dan memandang sekejap ke arah Siau Tin, kemudian katanya. Aku ingin memohon kepada perkumpulan kalian, agar menyerahkan Siau Tin kepadaku. Minta orang? Benar, tapi Nona tak usah khawatir, sudah tentu aku takkan melukai diri Siau Tin. Ho Ali dan Dayang-Dayang Nona sudah tak terhitung jumlahnya, buat apa kau menginginkan anggota perkumpulan kami. Aku amat menyukainya, dan berharap dia bisa selalu mendampingi diriku. Kuik Soat Kun berseru tertahan, setelah menengok Siau Tin sekejap, terusnya. Bagaimana menurut pendapatmu? Apa yang diajukan N.Y.O. Hang Leng benar-benar merupakan suatu persoalan yang sama sekali di luar dugaan Kuik Soat Kun, untuk sesaat lamanya dia menjadi bingung dan tak tahu bagaimana harus menghadapi keadaan semacam itu. Tampak Siau Tin segera membungkukan badannya memberi hormat. Tecu akan menurut perintah sahutnya. Kuik Soat Kun termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya lagi. Nona N.Y.O. bermaksud meminjamnya ataukah memintanya? Apa yang ku katakan sudah jelas sekali, aku meminta dirinya. Soal ini mah, maaf seribu kali maaf, Siau Moai tak dapat mengambil ketetapan, tapi Siau Moai bersedia untuk menyampaikan tujuan Nona itu kepada Pangcu kami, sebab segala sesuatu dialah yang lebih berhak untuk memutuskan. A-A-A-I-I, Nona Kuik, aku mempunyai beberapa patah kata yang kurang pantas untuk disampaikan, bila ku utarakan nanti, ku harap kau jangan menjadi marah, tidak berani, silahkan Nona ucapkan. Wartaku terburu nafsu dan tak sabaran, aku khawatir tak sempat lagi untuk bertemu dengan Pangcu kalian. Soal ini, soal ini. Dengan lembut kembali N.I.O. Hang Leng berkata, Nona Kuik, aku ingin menerangkan kepadamu, bila kau bersedia, ini lebih baik lagi, bila kau tidak meluluskan, aku pun tetap akan membawanya pergi. Maksud Nona, bagaimanapun juga kau tetap akan membawanya pergi dari sini, begitulah kejadiannya, cuma aku ingin menyampaikan secara lebih sungkan saja, Hang Ji Buyung Im Seng segera menimbrung, setiap perkumpulan mempunyai peraturan perkumpulan, setiap rumah mempunyai peraturan rumah, Siautin adalah anggota perkumpulan Liji Pang, sebelum memperoleh persetujuan dari Pangcunya, mana boleh kita membawanya pergi dari sini? N.I.O. Hang Leng memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, lalu memandang kembali kepada Kuik Soat Kun, kemudian dia baru berkata, Nona Kuik, begini saja, aku akan membawanya pergi lebih dulu, seandainya Pangcu kalian merasa keberatan, kau boleh membawanya pulang kembali. Nona N.I.O., apa yang kau ucapkan benar-benar membuat Siau Moai merasa serba salah? N.I.O. Hang Leng segera mengalihkan sepasang matanya yang jeli dan bening itu ke atas wajah Kuik Soat Kun, dia pun tidak berbicara apa-apa. Kuik Soat Kun pelan-pelan membereskan rambutnya yang kusut, kemudian pelan-pelan melanjutkan. Seandainya aku tidak meluluskan permintaan Nona untuk mengajak Siautin pergi, Nona pasti tak akan berdiam diri belaka, siapa tahu hal ini akan berakhir dalam suasana tak gembira. Oleh sebab itu, aku harap kau mau meluluskan permintaan kami. Begini saja kata Kuik Soat Kun kemudian, Siau Moai akan mengambilkan keputusan kali ini dengan meminjamkan Siautin kepada Nona, tapi statusnya masih tetap anggota Li Jepang. Baiklah. Bila tiada care lain yang lebih baik lagi, terpaksa kita harus bertindak begitu. Kini keputusan telah diambil, suasana pun menjadi santai kembali, aku yakin perasaan Nona juga lebih lega, bagaimana kalau bersantap lebih dulu maksud baikmu biar ku terima dalam hati saja, sayang Siau Moai masih ada urusan lain, aku tak ingin berdiam terlalu lama lagi di tempat ini. Masa waktu untuk bersantap saja tidak ada? Urusan amat mendesak dan waktunya kebetulan, terpaksa Siau Moai akan menerima maksud baikmu itu di hati saja. Kalau memang begitu, Siau Moai takkan menahan lebih jauh, ujar kuik soat kun hambar. N.I.O. Hang Leng segera memberi hormat. Selama tinggal katanya. Seusai berkata, dia lantas membalikan badan dan berjalan menuju keluar. Buyung Im Seng mengikuti di belakang N.I.O. Hang Leng bertindak keluar, bagaimanapun laparnya diakini, bagaimanapun lezatnya hidangan yang disediakan di atas meja, pemuda itu enggan untuk menahan N.I.O. Hang Leng dan memaksanya bersantap lebih dulu sebelum berangkat. Ketika sampai di depan pintu gebang, mendadak N.I.O. Hang Leng berhenti dan berpaling sambil memandang Siau Tin sekejap, kemudian serunya dengan lantang. Hayolah! Siau Tin segera menunjukkan wajah serba salah, melihat wajah kuik soat kun, bisiknya. Tecu, tecu. Pergilah mengikuti N.I.O. Tukas kuik soat kun, dia pasti akan baik-baik bersikap kepadamu, cuma kau harus ingat, hingga kini kau masih berstatus murid liji pang. Tecu siap melaksanakan perintah jawab Siau Tin setelah termenung sejenak. Sorot matanya dialihkan sekejap memandang ke arah gadis-gadis berpakaian ringkas yang berada di sekeliling ruangan, kemudian melanjutkan. Para cici sekalian, untuk sementara waktu Siau Moai ingin mohon diri dulu. Selesai berkata, dia lantas melangkah menuju keluar. Kuik soat kun mengantar beberapa orang sampai keluar dari ruang tengah, tampak sebuah kereta berkoda telah menanti di depan pintu gerbang. N.I.O. Hang Leng lantas berpaling sambil mengulapkan tangannya. Silahkan kembali nona, Siau Moai mohon diri lebih dulu. Semoga kalian selamat di jalan. N.I.O. Hang Leng segera melompat naik lebih dulu ke atas kereta, disusul oleh Siau Tin di belakangnya. Buyung Im Seng naik ke atas kereta paling belakang, sebelum naik, dia tertawa, berpaling dan kemudian ujarnya. Nona terima kasih atas pelayananmu yang baik selama beberapa hari ini. Kuik soat kun tersenyum. Semoga apa yang kongcu ucapan itu benar-benar keluar dari hati sanubari yang jujur. Buyung Im Seng tidak menanggapi ucapan dari kuik soat kun lagi, dia masuk ke dalam kereta dan segera menurunkan tirai. Seng kusir mengayun cambuk, roda kereta itu mulai berputar dan kereta itu meluncur ke depan. Memandang hingga bayangan kereta itu lenyap dari pandangan mata, kuik soat kun menghala nafas panjang dan balik kembali ke dalam perkampungan. Sementara itu N.I.O. Hang Leng yang berada di dalam kereta sedang menetuk tempat duduk di sisinya sambil berseru kepada Buyung Im Seng. Mari, duduklah kemari. Buyung Im Seng menurut dan segera duduk di sampingnya. Apakah kereta ini bukan kereta milik perkumpulan Li Ji Pang tanyanya? N.I.O. Hang Leng menggelengkan kepalanya berulang kali. Bukan, aku sendiri yang membawanya kemari. Kemudian sambil berpaling dan memandang ke arah Xiao Tin, dia melanjutkan. Sebenarnya apa sih kedudukan kuik soat kun di dalam perkumpulan Li Ji Pang Xiao Tin termenung dan berpikir sebentar kemudian, jawabnya. Harap nona suka memaafkan diriku, sampai kini budak masih berstatus anggota Li Ji Pang, budak tidak berani membocorkan rahasia penting perkumpulan kami. Apakah kedudukan kuik soat kun dalam perkumpulan termasuk juga rahasia yang teramat besar? Kami kakak beradik yang bergabung dalam perkumpulan Li Ji Pang mempunyai hubungan yang serat sekali antara yang satu dengan ik lainnya. Namun peraturan dari perkumpulan kami pun sangat ketat dan berdisiplin tinggi, kami tak ingin melanggar peraturan tersebut. Apakah selanjutnya kau masih ingin balik kembali ke dalam perkumpulan Li Ji Pang? Tanya N.I.O. Hang Leng sambil tertawa. Tentu saja harus kembali, aku adalah anggota Li Ji Pang, kenapa tidak balik ke situ? N.I.O. Hang Leng menghela nafas panjang, katanya. Dilihat dari sini, dapat diketahui bahwa Pang Cu dari Li Ji Pang benar merupakan seorang tokoh yang amat cerdas sekali, tanpa suatu kemampuan serta kecerdasan yang luar biasa, mustahil dia bisa membuat segenap anggotanya begitu sayang dan hormat kepadanya. Setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan Pang Cu Li Ji Pang amat hebat dan siksama, menandakan kalau dia memiliki kemampuan dan kecerdasan yang luar biasa, Bu Yung Im Seng berkata pula, tak nanti dia bukan pergunakan ilmu silat untuk berebut nama dan kedudukan di dalam dunia persilatan, tapi kewilbawaannya justru tersohor sampai di mana-mana, apa yang berhasil diraihnya itu tak lain diperoleh berkat kecerdasan otaknya itu. Kami kakak beradik bergabung dalam perkumpulan Li Ji Pang, hampir seluruhnya dipilih dan dicari oleh Pang Cu sendiri, kata Si Yautin pula. Yang dipelajari bukannya ilmu silat saja melainkan setiap kepandayan yang bisa digunakan terutama sekali mereka dipilih untuk mendalami salah satu macam kepandayan sesuai dengan kelebihan yang dimiliki, itulah sebabnya dalam perkumpulan Li Ji Pang kami, boleh dibilang hampir terdapat segala macam manusia dalam segala bidang. Lantas apa pula yang kau pelajari tanya buyung Im Seng kemudian. Merah padam selembar wajah Si Yautin karena jengah. Kongcu, terus terang saja yang ku pelajari adalah bagaimana cara memanfaatkan kecantikan yang kumiliki, buyung Im Seng termenung sebentar, lalu sahutnya, oleh karena itu, mereka baru mengutusmu untuk melayani segala kebutuhanku. Benar, cuma Kongcu amat berdisiplin dan amat ketat menjaga diri, budak tak sanggup memperaktikan kelebihan yang budak miliki. Sebenarnya apa yang hendak kau praktekan kepada ku merayu dan memikat dirimu. Pangcu kalian memang sangat cerdik, kata N.I.O. Hang Leng kemudian, tapi kera kerjanya itu sekunilai terlalu rendah mutunya, sebab itu setiap umat persilatan yang menyinggung soal Liji Pang, lebih baik rasa takutnya di hati mereka daripada rasa menghormat. Kami adalah perempuan-perempuan lemah yang tak bisa apa-apa untuk mempertahankan kedudukan dan nama yang kami miliki dalam dunia persilatan, jika tidak digunakan kera yang lain, memangnya kami harus beradu kekerasan dengan mereka? N.I.O. Hang Leng segera tersenyum. Buka kalian dari Liji Pang berprinsip demikian, hal ini memang tak bisa disalahkan, cuma aku masih tetap merasa kagum atas kehebatan serta kemampuan yang dimiliki oleh Pangcu kalian, setelah berhenti sebentar, terusnya. Kau sudah pernah bertemu dengan Pangcu kalian? Tentu saja pernah, kami sebagai anggota Liji Pang masa tak pernah bertemu dengan Pangcu sendiri. Bagaimana paras muka Pangcu kalian? Tanya Buyung Im Seng. Siautin agak tertegun kemudian tanyanya. Buat apa kau ajukan pertanyaan semacam itu? Agaknya Buyung Im Seng juga tak mengira kalau dia bakal balik bertanya, maka setelah tertegun beberapa saat, dan termenung sejenak, sahutnya. Sebab aku pun pernah berjumpa dengan Pangcu kalian, namun aku curiga kalau dia tidak menjumpai diriku dengan raut wajah yang sesungguhnya. Kau pernah bersuah dengan Pangcu kami betul coba kau terangkan, bagaimana paras mukanya? Ia berwajah jelek sekali, namun memiliki rambut yang sangat indah. Siautin tertawa ewa, membungkam dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dengan kening berkerut Buyung Im Seng lantas berkata, Bagaimana? Apakah aku telah salah bicara? Aku tidak tahu, Pangcu kami bisa berubah-ubah menjadi seribu satu macam bentuk muka, kalau bukan anggota Liji Pang, sudah barang tentu tidak mudah untuk dapat bersuah muka dengan wajah aslinya. Oleh karena itu, aku ingin bertanya kepada Nona, bagaimana paras muka Pangcu kalian yang sebenarnya? Haruskah aku berbicara yang sebenarnya? Tentu saja kau harus berbicara sejujurnya. Kalau harus berbicara sejujurnya, maka aku hanya bisa mengatakan tidak tahu, Nona, sewaktu pertama kali berjumpa denganmu, aku merasa usiamu masih kecil, polos dan lucu, tak kusangka ternyata kau begini nakalnya. Sambil menutupi mulutnya Siautin tertawa cekikikan. Setiap anggota Liji Pang bisa bergerak dalam dunia persilatan, tak lain karena masing-masing memiliki suatu keahlian khusus, sejak berusia 7 tahun budak masuk anggota Liji Pang, tahun ini telah 15 TH, aku telah peroleh pendidikan yang ketat selama 8 tahun, bayangkan saja bila Kongcu ingin menemukan sesuatu dari luarku, bukankah usahamu akan gagal total? Liay, liay, kalau Nona tak mengaku sendiri, aku benar-benar tak mengira dengan usia Nona yang masih begini muda, ternyata sudah memiliki kelicikan dan kelihayan yang sedemikian hebatnya, seru buyung imseng sambil gelengkan kepala dan tertawa. Siautin menggerakkan bibirnya seperti mau mengucapkan sesuatu, tapi niat itu diurungkan. N. Y. O. Hang Leng segera berkata sambil tertawa. Nona Siautin, tahukah kau mengapa aku bawa kau untuk melakukan perjalanan bersama? Siautin tertawa. Aku tak tahu, entah disebabkan apapun juga, aku takkan merasa takut. Kalau begitu, nyalimu benar-benar amat besar, bukan nyaliku yang besar, adalah aku sudah mempunyai persiapan yang cukup matang. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda yang ramai berkumanda, sedang dari belakang kereta sana, menyusul kemudian terdengar seseorang dengan suaranya yang parau dan tua berseru. Nona, orang-orang Li Ji Pang telah mengejar sampai di sini. Paras muka N. Y. O. Hang Leng berubah hebat, sorot matanya segera dialihkan ke wajah buyung imseng. Saya berkata, orang ini benar-benar harus dibunuh, kau telah membantu mereka, sekarang bukan saja mereka tidak mengingat budi kebaikan itu, malahan membawa orang melakukan pengejaran di sini, tampaknya lantaran dia tidak melihat aku membawa pembantu, maka mereka lantas bermaksud untuk main kerubut. Siautin segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Nona tak usah banyak curiga, katanya. Perkumpulan kami merasa berterima kasih sekali kepada buyung kongcu, tak nanti mereka akan bermain kerubut, lebih baik Nona menanyakan dulu duduknya persoalan, kemudian barulah turun tangan. N. Y. O. Hang Leng segera tertawa dingin, hi, hi, tentu saja harus ku tanyakan dulu sampai jelas. Sesudah berhenti sebentar, dia lantas berseru dengan suara lantang. Berhenti kereta yang sedang lari kencang itu segera terhenti. Terdengar suara derap kaki kuda bergema datang dengan cepatnya, beberapa ekor kuda melewati kereta itu dan berhenti. Buyung Im sengkuatir N. Y. O. Hang Leng tanpa menanyakan dulu duduknya persoalan lantas turun tangan melukai orang, maka dengan cepat dia menyingkap tirai dengan menengok keluar. Tampak quick soat kun dengan membawa empat orang gadis berpakaian ketat telah menghadang jalan perginya. Menyaksikan keadaan tersebut, ia menjadi tertegun. Pelan-pelan N. Y. O. Hang Leng berjalan keluar dari kereta, kemudian ujarnya dengan dingin. Nona quick dengan membawa jago-jago lihaimu, kau telah menyusul kemari, boleh aku tahu apa maksudmu. Perkumpulan kami telah berjanji dengan Kong Chu, bila Kong Chu telah mendapatkan kembali kitab pusaka ilmu pedang kami, maka pihak kami akan memberitahukan alamat dari Sam Seng Tau. Rasa girang segera terlintas di wajah Puyung Im Seng, buru-buru tanyanya, apakah perkumpulan kalian telah berhasil menemukan letak dari Sam Seng Tau tersebut? Benar, jika kalian berdua mau bersantap tadi, aku pun tak usah terburu menyusul kemari, belum lama kalian berangkat, aku telah memperoleh surat kiriman dari anggota kami yang menerangkan letak alamat dari Sam Seng Tau. Dimanakah tempatnya? Tanya Bu Yung Im Seng lagi dengan gelisah. Kwi Ksoat Kun segera melemparkan sebuah kantong sutera ke depan seraya ujarnya, dalam kantong itu bukan saja diterangkan letaknya, bahkan disertai pula dengan sebuah peta yang cukup jelas, silahkan Kong Chu memeriksanya sendiri, Bu Yung Im Seng segera memeriksa kantong itu. Terima kasih banyak nona serunya. Tidak berani, kami sudah berhutang budi kepada Kong Chu, sudah sewajarnya kalau budi ini kami balas. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, apabila Kong Chu ingin segera berangkat menuju ke Sam Seng Tong, aku masih mempunyai waktu tiga hari untuk mengantar Kong Chu sampai ke tempat tujuan. Bu Yung Im Seng segera berpaling ke arah N.Y.O. Hang Leng Semelari bertanya, bagaimana menurut pendapat nona? N.Y.O. Hang Leng segera tersenyum. Setiap saat aku siap untuk melanjutkan perjalanan. Bu Yung Im Seng termenung beberapa saat lamanya, kemudian dia bertanya lagi. Apakah dalam perkumpulan Sam Sengbun terdapat anak murid dari perkumpulan kalian? Kwik Soat Kun segera tertawa. Setiap ada lubang, Li Jipang berusaha untuk menyusupnya masuk, asal diriku ada perempuan, kemungkinan besar terdapat pula metu-metu dari Li Jipang kami. N.Y.O. Hang Leng melompat turun dari kereta, disusul Bu Yung Im Seng dan Si Outin dari belakang. Nona Kwik, kapan kau bisa menemani kami untuk berangkat tanya Bu Yung Im Seng kemudian? Setiap saat aku siap mengantar kalian. N.Y.O. Hang Leng segera membisikkan sesuatu kepada si kusir kereta, mendadak kereta itu berangkat ke depan dan meninggalkan tempat itu. Kemudian sambil memandang kembali ke arah Kwik Soat Kun, katanya lebih lanjut. Apakah Nona bermaksud untuk membawa serta pula keempat orang pembantumu itu? Kwik Soat Kun segera menggelengkan kepala berulang kali, sahutnya sambil tertawa. S.Y.O. Mo'ai rasa sepanjang jalan menuju ke lembah tiga malaikat sudah pasti akan melewati suatu penjaga yang sangat ketat, sehingga aku rasa tak bisa membawa diri mereka. Kepada empat gadis berpakaian ringkas yang berada di belakangnya itu, pelan-pelan dia berseru. Pulanglah kalian lebih dulu. Keempat orang gadis berpakaian ringkas itu segera menjura, kemudian membalikan badan dan berlalu dari situ. Sepeninggal keempat orang itu, Kwik Soat Kun memandang sekejap ke arah S.Y.O. Tin sambil bisiknya. Nona N.Y.O., kau bermaksud membawanya serta? Ini tergantung pada Nona Kwik sendiri sahut N.Y.O. Hang Leng. S.Y.O. Tin amat cerdas dan pandai menghadapi segala perubahan keadaan, tapi sayang ilmu silatnya mungkin belum bisa memadai apa yang diharapkan. Tiba-tiba S.Y.O. Tin berkata dengan suara yang lembut dan halus. Walaupun ilmu silat yang Budak miliki masih belum cukup apabila dipakai menghadapi musuh tangguh, namun Budak yakin masih sanggup untuk menjaga diri secara baik, Budak tidak akan berani merepotkan diri Nona. Dia sangat percaya pada kemampuannya sendiri, itu berarti hak penentuan berada di tangan Nona N.Y.O. Seru Kwik Soat Kun. Bila aku yang harus mengambil keputusan, aku lebih setuju untuk membawanya serta. Baiklah, setiap anggota Li Ji Pang bila sudah sampai pada saatnya tidak mampu melindungi diri, mereka memiliki kepandayan untuk menghabisi nyawa sendiri. N.Y.O. Hang Leng lantas berpaling sekejap ke arah S.Y.O. Tin, lalu ujarnya dengan lembut, kau memiliki kemampuan apa untuk menghabisi nyawa sendiri? Aku membawa obat racun yang sangat liai, asal ditelan ke perut, sudah pasti jiwaku akan melayang. Apakah setiap anggota Li Ji Pang berbuat sama pula dengan apa yang kau lakukan? Budak membawa obat beracun, tapi tidak ku ketahui apakah orang lain juga membawa obat beracun. Setiap anggota Li Ji Pang yang mengetahui rahasia besar perkumpulan, kebanyakan selalu membawa obat beracun yang mematikan. Aku memahami maksud Nona Kwik, mari kita berangkat. Kita harus memeriksa dulu peta rahasia yang berada dalam kantung sutera di tangan Buyung Kong Chu itu sebelum bisa berangkat. Buyung Im Seng dengan segera membuka kantung itu dan mengambil keluar secarik peta, lalu dibentangkan lebar-lebar. Terlihatlah di atas kain putih itu terlukis sebuah pohon liu yang sangat luas, di balik hutan itu nampak bangunan dinding pekarangan yang tinggi. Di sebelah hutan nampak juga sebuah bukit yang menjulang tinggi ke angkasa. Tempat apakah ini seru Buyung Im Seng? Kemudian, apakah dinding bangunan yang tampak itu adalah Sam Sengun? Nona Kwik, kata N.I.O. Hang Leng. Kemudian, peta ini berasal dari anggota perkumpulanmu, rasanya Nona pasti dapat mengenalinya bukan? Kwik Soat Kun tertawa hambar, peta ini dibuat secara kasar, di balik hal itu pasti ada rahasia lainnya. Dia lantas menerima peta tadi dari tangan Buyung Im Seng, kemudian merobek menjadi dua bagian. Betul juga, di balik peta tersebut tersembunyi secara kertas putih lainnya. Benar-benar hebat sekali kera kerja anggota perkumpulan kalian, Puji N.I.O. Hang Leng, seandainya tiada Nona Kwik, sekalipun kami berhasil mendapatkan peta ini juga tak akan memahaminya. Kwik Soat Kun tertawa. Dengan kecerdasan Nona N.I.O., aku rasa tak akan sulit untuk mengetahui rahasia tersebut, sekalipun benar-benar tidak mengerti sampai akhirnya jika amarah telah meluap dan peta itu dirobek, rahasianya toh akan diketahui juga. Benar-benar sangat lihai hanya membergunakan secarik peta kecil saja, kalian dapat menyimpan rahasia besar di dalamnya, untuk mewujudkan hal tersebut, entah berapa besar tenaga yang digunakan oleh anggota kalian? Kwik Soat Kun tertawa Ewa. Nona N.I.O., terus terang saja perkumpulan Li Jipang kami muncul di kala pengaruh Sam Sengbun makin merajalila, bila kami anggota perkumpulan Li Jipang tidak mengandalkan kecerdasan, bagaimana mungkin kami bisa berdiri dalam dunia persilatan? Bagian ke-20. N.I.O. Hang Leng segera tersenyum. Nona amat berterus terang, mari kita periksa apa yang dicantumkan di atas kertas putih itu. Ketika Kwik Soat Kun merentangkan kertas putih tadi, maka terbacalah beberapa tulisan. Nama hutan Chuliu Kok, nama kuil Ban Hutuan, Sam Sengtong terletak di belakang Ban Hutuan di atas puncak bukit tinggi, cuma menurut kabar, untuk menuju ke pintu rahasia Sam Sengtong di belakang bukit, orang harus melewati dulu di kuil Ban Hutuan. Selesai membaca tulisan itu, N.I.O. Hang Leng lantas berkata, apa yang dituliskan di atas kertas itu jelas sekali, cuma sayang tidak diterangkan di manakah letak lembah Chuliu Kok tersebut, padahal jagat begini luas, apakah kita harus mencarinya dengan pelan-pelan? Bukan suatu hal yang sulit untuk mencari letak lembah Chuliu Kok tersebut, kata Kwik Soat Kun. Kalau begitu, harap Nona suka membawa jalan. Sambil tertawa Kwik Soat Kun manggut-manggut. Aku tak akan menampik, cuma, cuma apa dibalik kesemuanya itu masih terdapat banyak hal yang belum sempat kita pahami. Soal apa mungkin Nona N.I.O. akan menganggap apa yang aku ucapkan adalah persoalan-persoalan tetek bengek. Lebih baikkah sebutkan lebih dulu tukas N.I.O. Hang Leng. Kita harus menyusup ke dalam kuil Ban Hutuan dengan care apa, serta bertindak secara bagaimana agar para pendeta yang menghuni kuil tersebut tak sampai menaruh curiga kepada kita. Persoalan ini toh bisa saja kita rundingkan di tengah jalan nanti? Di sinilah terletak perbedaan antara kera kerja Lijipang kami dengan kebanyakan orang, selain teliti, serius juga seksama. Mungkin Nona menganggap persoalan ini hanya suatu masalah kecil, setiap saat dapat dirubah menurut keadaan dan menghadapinya menurut apa yang dihadapi ketika itu. Dengan kecerdasan Nona Sudabarang tentu hal ini bukan persoalan, tapi orang lain toh tidak memiliki kemampuan serta kepandaian silat seperti apa yang Nona miliki. Kening N.I.O. Hang Leng segera berkerut, seakan-akan hendak mengumbar hawa amarahnya, tapi kemudian niat itu diurungkan, setelah tertawa hambar, sahutnya. Betul, apa yang kau ucapkan memang ada benarnya juga. Nona pandai sekali menyesuaikan diri. Apakah kau merasa, aku adalah seorang perempuan yang suka menuruti adat sendiri? Kwik Soatkun segera tertawa, katanya karena kau terlampau cantik, kecantikan yang membawa kedinginan dan keketusan, membuat orang tak berani menilaimu secara langsung.